Debat kandidat yang digelar di Abari Convention Center pada Sabtu malam mengusung tema kependudukan dan peningkatan kualitas hidup. Saat debat, masing-masing calon dimintai visi dan misi oleh moderator. Pasangan Abdullah Sani ingin mewujudkan kota Jambi SDM yang handal dan sehat, mengedepankan kerukunan beragama. Pasangan nomor urut satu akan melibatkan seluruh komponen masyarakat, menyiapkan sarana dan prasarana, pelatihan dan memfasilitasi peningkatan keterampilan, menjadikan kota Jambi ramah terhadap anak, pemberdayaan perempuan dan perluasan jaringan PDAM. Pembelanjaan kualitas hidup, yaitu penyediaan dan versi, kami akan lakukan profesionalisme di kediaan yang terutamanya di kota Jambi, lalu komponisasi jaringan pipa untuk seluruh kawasan yang ada di kota Jambi. Dari ketiga adalah mengambil seluruh jaringan sanggungan masing-masing. Sementara itu pasangan Fasya Maulana ingin menghadirkan pelayanan yang murah dan gratis pembiayaan kesehatan, pelayanan ambulans dan dokter 24 jam, program kota Jambi cerdas, SD dan SMP gratis, dan kesejahteraan guru. Serta akan merekrut guru Hafiz untuk mengajar di sekolah, dan juga akan merekrut guru Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Komhucu. Kami akan meningkatkan terus rekrutan tenaga kapis-apis Quran yang akan dikatakan di sekolah-sekolah ini. Kita juga akan merekrutkan guru agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Komhucu yang sesuai dengan kekuatan kolektif siswa. Di dalam administrasi kekebunuhan. Datu Terakas, Jambi TV